Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel ku Murasakital Oke guys Di video kali ini aku mau bahas Mengenai jenis tanaman Yang ada di Jepang Tapi belum tentu ada di negara lain Khususnya di Indonesia guys Oke guys langsung aja Jenis tanaman seperti apa Yang tumbuh di Jepang Dan diolah Yang bisa diolah menjadi makanan Oke guys yang pertama adalah wasabi Wasabi Kalau denger kata wasabi ini Kalian harus hati-hati guys ya Jadi wasabi ini Kalau sudah diolah menjadi makanan Pelengkap Hati-hati untuk memakannya Kalau bisa sedikit-sedikit aja guys ya Karena rasanya itu Bukan seperti pedasnya cabai guys ya Kalau pedasnya cabai Bisa panas di mulut Kalau wasabi ini Kalau dimakan Walaupun sedikit Itu menyengat ke hidung Kalau kebanyakan makan Itu air mata Keluar guys ya Berurau air mata Terus dari hidung itu Mimisan gitu Tapi Setelah makan itu Setelah habisnya Ada efek yang lain Jadi Mudah-mudahan kalau Ke restoran Jepang Atau Bisa ke Jepang Kalau mendengar kata wasabi Atau melihat tekstur dari wasabi Seperti ini Itu hati-hati guys ya Untuk memakannya Oke guys itu mengenai wasabi Sejenis tanaman yang Sebagai pengangkat Makanan di Jepang Kalau di Indonesia mungkin Dibandingkan dengan sambal Di Indonesia adalah Sambalnya Jepang gitu Hanya Cara pengolahannya Memang benar-benar sederhana Cuma dicuci Setelah itu diparut Jadi langsung bisa dimakan Oke guys Itu mengenai wasabi Nah sekarang Kita beralih ke Umeboshi Umeboshi ini Sejenis Buah ceri Mirip-mirip buah ceri Teksturnya Nah ini Pengolahannya Biasanya diawetkan dulu Seberapa lama Setelah itu Dari yang tadinya Teksturnya keras Menjadi lembek Dan berair Nah kalau biasanya Dihidangkan dengan Nasi putih Atau onigiri guys Dalam onigiri gitu Ada Nah si Umeboshi ini Kalau dimakan Rasanya Asam Asam Menambah rasa gitu Nah selanjutnya Adalah Lengkong Lengkong Ini sejenis tanaman Yang ditanam Tidak Seperti biasanya Guys ya Kalau tanaman itu Biasanya ditanam Di dalam tanah Nah Kalau lengkong ini Ditanam Di bawahnya lumpur guys Jadi Apa Ladangnya itu Ada lumpur Semuanya gitu Nah Si lengkong ini Tumbuh di dalam Lumpurnya itu guys Jadi cara panennya juga Kita Turun ke Lumpur Sampai Perut Terus Dicari Ke dalam Lumpurnya itu Nah biasanya Jadi si Lengkong ini Dibersihkan dulu Sampai bersih Lumpurnya gitu Sampai ada lumpur Baru Dikupas kulitnya Setelah itu Bisa diolah Biasanya Diboreng Nah si lengkong ini Teksutnya itu Agak Sedikit crispy gitu ya Kalau dimakan Oke guys Itu mengenai lengkong Ada di Jepang Tapi Tidak ada di Negara lain Nah guys Tanaman selanjutnya Adalah Gobo Gobo ini Sejenis Tanaman Yang Berbentuk seperti Tongkat Jadi Si Gobo ini Biasanya diolah Menjadi Sayur Si Gobo ini Warnanya Agak Coklat Kehitam-hitaman Nah si Gobo ini Fungsinya Bisa melancarkan Pencernaan Oke guys Itu mengenai Gobo Dan selanjutnya Adalah Yang terakhir guys ya Adalah Oba Sejenis Tanaman daun Yang Biasa Diolah Hanya Dicuci Saja Dengan air Setelah itu Langsung bisa dimakan Guys ya Ini berbentuk daun Jadi Biasanya Dengan Dagi Atau Dengan Sayuran lain Oke guys Itu mengenai Jenis tanaman Yang ada di Jepang Tapi belum tentu Ada di Indonesia Atau di Negara Negara Lainnya guys ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Stay tune Di Channel ku Yang Suka Silahkan Di subscribe Di like Di komen Ya guys ya Aku pamit Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bom Tuan ło Terima Tua ketika Tuan Outro Tuan Now S silahkan Pegu Tuan Sikon